Sekarang saya berada di Jalan Sendowo, yang dulunya sebelah sana itu merupakan area stasiun Jurnatan. Dan ini jalur ini ke depan sana, ke belakang sana adalah dulunya jalur rail tram SJS yang mengarah ke Mbulu. Kita coba telusuri. Stasiun Jurnatan sendiri di belakang sana sudah tidak ada bekas-bekasnya, sudah dibangun rupo-rupo dan menjadi kawasan kota lama Semarang. Kita masih melelusuri jalur bekas relnya. Di sebelah sana akan ada melintasi sungai, sungai Semarang, sungai Berok. Kita akan cek di sana apakah bangunan jembatannya masih ada atau sudah hilang. Ini dulunya merupakan kawasan stasiun dan perkantoran di jaman Hindia Belanda. Bangunan-bangunan tua di kawasan kota lama masih banyak. Masih dipertahankan bentuknya. Ini bukan ada beberapa bangunan yang sudah tidak ada. Seperti kantor telkom di depan sana sudah tidak ada. Ini bangunan lama ini masih ada. Ini bukan kantor perdagangan kayaknya kalau nggak salah. Dan juga ada kantor SJS-nya juga di situ. Begini untuk pengiriman barang. Ini di sini atau menutup ke sungai. Jalurnya bercabang ada yang lurus ke sana ke arah bulu dan ada yang ke kanan ke arah pelabuhan. Itu bekas sembatannya masih ada kelihatan dari sini. Halo, selamat sore. Saat ini saya berada di kota lama Semarang. Dan itu adalah gedung dari perusahaan perkebunan milik Belanda yang sekarang milik PTPN. Dan ini adalah bekas jembatan. Jembatan Jalur Trem yang dari sini mengarah sana ke arah bulu dan juga ke arah stasiun Pindrian dari depan sana dari stasiun sentral atau stasiun Curnatan. Jadi jembatan ini dulunya adalah Jalur Trem, satu jalur dan sekarang kondisinya sudah ambruk. Sayang sekali. Ini ambruknya baru saja apa ya? Sudah lama mas. Sudah lama? Ini dulu bekas jalur tram? Kondisi Jumro-Bunit Fongkar. Oh, karena saya lihat. Karena ini pasar. Karena saya lihat di Google masih ada, masih ini. Dulu kan masih ada pasar. Ini hancur. Hancur ya? Dulu ini tram yang dari Jurnatan ya? Jalur Trem ya? Sayang sekali, peninggalan dari jalur SJS dari Jurnatan ke Buluh sudah amruk. Sempatan karyawan matahari. Jadi buat akses buat karyawan matahari yang dari sini mau ke sana, gunanya lewat sini, tapi karena sudah amruk dan tidak diperbaiki, sehingga inilah sisa dari jalur SJS, Jurnatan ke Buluh, sayang sekali. Jadi dulu di sini ada percabangan, dan di depan situ dulu ada kantor telekomunikasi, tapi sudah tidak ada bangunannya. Jadi di sebelah kiri sana, itu adalah dari stasiun Jurnatan. Dan yang ini, yang lurus ke arah sana, ke kanan itu adalah ke arah Buluh, dan di sini percabang, ada yang ke kiri, di sini, terus ke sana ke arah pelabuhan, ke arah Itpik, yang di sana itu ada kayak pengunan menara itu, Itpik, menara pengawas, di daerah Hagen, pelabuhan. Dumi yang masih dipertahankan, jadi Cagar 35, jadi PT Perkempuan. Segang sana dulunya adalah kantor presiden, presiden Semarang, yang sekarang sudah tidak ada, bangunannya diganti ke bangunan baru, dan itu adalah kebatannya depan. Lalu relnya ini, sepanjang jalur ini. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Selatan, sebelah barat. Ini adalah atas tempatannya. Ini juga di depan angku. Di gedung baru, dulunya di daerah itu adalah ada kantor telekom dan presidensi kantor. Ini lurus ke sana, ke arah stasiun Jurnatan. Setara jalur yang ke sana, ke arah pelabuhan. Senang sekali nih, penggunaan yang berkesan dari jalur rem SJS juga seperti ini. Sementara stasiun di depan sana juga sudah ada satu Jurnatan. Ya, saat ini saya berdiri di atas bekas jembatan krem SJS yang mengarah ke bulu dari stasiun Jurnatan. Besi-besinya masih kelihatan cukup kokoh meskipun sudah berkarat dan pantah di sebelah sana. Namun konstruksinya cukup lumayan kuat. Jurnatan, 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 J Oke demikianlah kunjungan saya ke bekas jembatan jalur tram SJS yang mengarah ke bulu kita coba ke tempat lain yang menarik dari peninggalan masa lalu di kota Semarang